Sakit dari kapan, Tika? Tiga hari ini. Udah ke dokter? Enggak, aku minum obat aja sih. Ibu sama Tika disini tinggal udah berapa tahun disini. Karena tetangga komplek ada maling masuk. Iya, tadi bunda lihat. Pintu di rumah ibu. Eh, nih. Karena tetangga komplek ada maling masuk. Iya, tadi bunda lihat juga tuh. Laporan dari Pak... Siapa itu Pak RT ya? Oh, iya. Begini loh, teman-teman. Ya, ini mah maaf-maaf aja ya. Ya, biasanya kalau mau menjelang... Entah itu pas menjelang bulan puasa... Atau pas dipuasa, pas lagi sepi gitu kan. Atau pas orang lagi pulang kampung. Nah, itu hati-hati. Benar, benar hati-hati. Jangan sampai kelihatan tuh rumah kosong gitu. Aduh, tapi iya sih. Tadi juga bunda ngobrolan gitu kan sama Mas Tiko. Mas, enaknya gimana? Nanti kan kalau bulan puasa gitu ya. Kira-kira apa ada yang bisa di-hire gitu kan. ART. Sudah gak usah nginep. Jadi yang pulang sore aja gitu kan. Minimal untuk bantu bersih-bersih. Atau nemenin mama kalau misalnya Mas Tiko pergi-pergi gitu. Cuma kata Mas Tiko mungkin nanti dulu deh bunda gitu. Oh yaudah. Cuma bunda ingat kan. Yaudah ingat ya mas. Nanti kan bulan puasa. Terus takutnya mbak Ira kan pulang kampung. Ya bunda bisa sesekali akan datang pasti ya. Bunda akan datang kayak tadi kan. Mesok mungkin kalau sempat bunda pagi-pagi datang untuk masakin. Gitu. Karena memang mereka... Tiko sudah 3 hari sakit. Anak ibu Eni ungkap momen terindah di hidupnya yang tak akan bisa terulang kembali. Sebelum kita mulai. Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pulung Mustika Abimanyu atau Tiko jatuh sakit bahkan sudah hampir 3 hari. Ketika Paula Verhoeven berkunjung ke rumahnya. Setelah mempersilahkan masuk Paula Verhoeven. Tiko dan ibu Eni segera duduk di ruang tamu sambil berbincang dengan istri baimung tersebut. Dari sanalah terungkap bahwa Tiko merindukan beberapa momen dalam hidupnya di masa lalu. Tepatnya saat kedua orang tuanya masih bersama. Ada gak sih momen yang Tiko masih ingat? Saat mama masih sehat gitu? Tanya Paula. Jumat 10 Februari 2023. Anak almarhum Pak Herman itu menjawab. Bahwa momen yang berkesan dan masih ia ingat dari masa lalu. Adalah saat mereka berlibur bersama. Liburan aja mungkin. Selain itu belum ada momen indah seperti itu pada saat masih ada papa. Bukap Tiko. Momen tersebut diakuinya masih menjadi kenangan yang paling diingat. Dan momen terindah menurutnya. Meskipun begitu, ada hal-hal lain yang dirindukannya sebelum depresi ibu Annie semakin parah dari waktu ke waktu. Kan mama dengan kondisi seperti itu gak bisa diajak ngobrol dengan baik. Ya, jadi kayak gak bisa ngobrol sehari-hari di rumah sama mama gitu. Video... Kondisi seperti itu. selamat menikmati 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 tempe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati